Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku dimanapun anda berada Jumpa kembali dengan Good Job Channel Kali ini Good Job Channel kedatangan tamu Yaitu Redmi 4A yang kebetulan tidak bisa disentuh layarnya atau LCD nya Ini dikarenakan ada percikan air yang ketika dipergunakan oleh yang bersangkutan Datang ke handphone atau terpercik ke handphone Sehingga ada fungsi dari layar sentuhnya Tidak bisa digerakkan atau tidak bisa digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah Nah ini akan Good Job Channel coba cek Apa yang terjadi Dimana yang trouble Nanti akan Good Job Channel Berikan satu trik dan tip sederhana untuk sahabatku Agar tidak perlu ganti LCD atau ganti layar sentuh Cukup kita bypass saja Atau kita kerjakan beberapa langkah yang cukup sederhana Nah ini Good Job Channel Perlihatkan untuk sahabatku Biasanya kalau ada kasus seperti ini Yang terjadi adalah Jalur yang ada pada layar sentuh atau touch screennya Ini adalah fleksibel untuk layar sentuh atau touch screen Nah ini Good Job Channel lepaskan Akan Good Job Channel Perlihatkan untuk sahabatku Apa yang terjadi pada Fleksibel atau pinnya Nah Ini terlihat dari Baris yang berwarna kuning Atau pin yang berwarna kuning Seharusnya ada 6 pin Tetapi disini Terlihat Bagian paling Kanan ya Kalau dari Sebelah kanan ini Nah ini dia Bagian sebelah kanan ini Terlihat Rontok Atau Karatan Sehingga Berpengaruh kepada Kerja pada layar sentuhnya Nah ini seperti yang ditunjukkan oleh Tanda panah Nanti akan Good Job Channel Bypass Antara Pin atas Dengan bagian yang paling bawah Seperti yang tadi terlihat di Tanda panah merah Kemudian Langkah selanjutnya adalah Akan Good Job Channel Coba Rapikan Ini Dengan menggunakan Bantuan Alat sederhana ya Good Job Channel Kerik ya Jadi Pin yang paling Pinggir Atau pin yang ada Sedikit konslet Itu Good Job Channel Kerik Atau Bersihkan Agar nanti Ketika pada saat Penyolderan itu Ada pegangan Pada Timahnya Ini Good Job Channel Bersihkan Nah ini harus Dibersihkan ya Karena apa Kalau tidak Dibersihkan Maka Timah Tidak bisa Menempel Nantinya Nah ini Nah ini Adalah pin Yang paling Kanan Atau kalau Boleh dikatakan Paling bawah Nanti akan Good Job Channel Bersihkan Setelah itu Akan Good Job Channel Sambungkan Dengan Dengan Kabel Jumper Nah sekarang Good Job Channel Tambahkan Timah Sebagai Pengikat Nanti ya Antara Kabel Jumper Dengan Pin Bagian Paling Bawah Atau Paling Kanan Ini adalah Kabel Jumpernya Sudah Good Job Channel Potong Untuk Selanjutnya Good Job Channel Sambungkan Pada Pin Bagian Atau Pin yang Paling Kanan Atau Paling Bawah Seperti Nanti Sahabatku Saksikan Ini Good Job Channel Sambung Nah Ini sudah Good Job Channel Sambung ya Sengaja Di skip Saja Karena Prosesnya Juga Sebenarnya Sama ya Jadi tinggal Nanti Ketelitiannya Saja Dari Sahabatku Karena Ini Bentuknya Sangat Kecil Sekali Kemudian Setelah Disambung Atau Disolder Langkah Selanjutnya Adalah Masukkan Soketnya Dari Papan Flexible Ini Papan Sorry Flexible Dari Layar Sentuhnya Masukkan Kedalam Soket Masukkan Semuanya Harap Harap Hati-hati Karena Solderanya Juga Rentan Putus Atau Rentan Lepas Kembali Jadi Kehati-hatian Itu Sangat Diperlukan Sekali Nah Ini Setelah Derapikan Sebentar Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Kita Masukkan Ya Bisa Bisa Diperhatikan Pelan-pelan Saja Agar Solderan Yang Tadi Sahabat Kusaksikan Tidak Lepas Lagi Dan Nanti Akan Kucuk Channel Lanjutkan Untuk Menyambung Atau Menyolder Pada Bagian Bawah Nanti Akan Kucuk Channel Rapikan Dengan Menggunakan Atau Bantuan Ya Seperti Solatip Putih Ya Solatip Putih Bening Seperti Ini Sudah Kucuk Channel Rapikan Nah Ini Tinggal Solder Bagian Bawahnya Seperti Yang Tadi Kucuk Channel Tunjukkan Jadi Pin Sebelah Bawah Kemudian Paling Kanan Atau Paling Bawah Juga Bisa Ini Kucuk Channel Sambungkan Atau Istilah Lainnya Di Bypass Nah Ini Sudah Kucuk Channel Bypass Ya Ini Sudah Ditunjukkan Ini Sudah Tersambung Ya Jadi Langkah Selanjutnya Tinggal Kita Rapikan Saja Kemudian Akan Kucuk Channel Coba Hasil Kerja Yang Tadi Kita Kerjakan Atau Kucuk Channel Kerjakan Dan Sahabatku Saksikan Mudah-mudahan Berhasil Sehingga Tidak Perlu Mengeluarkan Biaya Terlalu Banyak Untuk Mengganti LCD Atau Touch Screen Nah Sekarang Kucuk Channel Tunggu Beberapa Saat Apakah Sudah Berfungsi Berfungsi Atau Belum Iya Ini Sudah Mulai Hidup Artinya Sudah Mau Masuk Kemenu Dan Sekarang Sudah Bisa Disentuh Artinya Trouble Yang Tadi Sudah Kucuk Channel Bicarakan Di Depan Atau Di Awal Video Sudah Teratasi Dengan Baik Oke Sahabatku Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Singkat Ini Semoga Bermanfaat Salam Sukses Selalu Untuk Sahabatku Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima